Halo, selamat bergabung ke Bali dengan channel webfisika.com Channel yang akan membahas hal apapun tentang fisika dasar Baik materi ataupun soal-soal Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal Yang berkaitan dengan faktor di dalam pengantar fisika dasar Jadi ini bukan bab yang terlalu rumit, bukan Jadi ini hanya tools, alat, faktor itu alat Untuk memudahkan nanti teman-teman memahami problematika Nanti persoalan fisika di bab-bab yang lebih advance Lebih rumit atau lebih apa ya Ya lebih memerlukan pemahaman materi yang lebih Oke, seperti apa contohnya? Jadi ada gambar kayak gini Jadi ini ada tiga buah faktor ya Nah, tiga buah faktor ini besarnya A adalah 20 Oke, besarnya A 21-an Ini 21-an Kemudian besarnya B adalah 41-an Besarnya C yang bawah 31-an Pertanyaannya adalah Faktor resultan dalam notasi faktor satuan Faktor resultan Nah ingat, resultan itu merupakan penjumlahan Ya teman-teman Penjumlahan dari semua Faktor, bagian faktor-faktornya Masing-masing faktor itu namanya resultan faktor Karena ini ada tiga faktor Berarti nanti kita menjumlahkan resultannya ada tiga faktor Nah, kemudian Kalau untuk menjumlahkannya Kita proyeksikan Karena ini dua dimensi ya Nanti ada resultan arah X Arah X, kemudian arah Y Oke, kita langsung jauh saja Biar teman-teman singkat waktunya Sebenarnya mudah ya Jadi nanti jawabannya adalah Faktor resultan itu adalah Komponen faktor resultan X Arah X gitu Arah X boleh lah Arah X gitu I ditambah komponen arah resultan Y J atau P Nah, ini jawabannya seperti ini nanti Oke Nah, kalau gitu kita cari masing-masing komponennya Rx-nya Rx Coba lihat teman-teman Rx itu berarti Ada apa aja Kalau faktor A Dia arahnya ke Y aja Nggak ada komponen X Artinya si A Nggak ada X-nya 0 Arah X-nya Tapi kalau dia miring nih Kalau miring Si B bisa Si B itu bisa proyeksikan Berarti ada dua nih Ada yang ke sini Nah, ini namanya BX Oke Nah, nanti ke sini Nah, ini namanya B Begitupun C C juga sama Nanti si C ada yang ke sini Ini namanya C Y Oke Nanti Kesini C X Nah, berarti Kalau Rx itu Berarti cuma ada dua Ada BX dan CX Berarti BX Arahnya ke kanannya I topi berarti CX juga ke kanan Kasih ini topi Berarti tambah CX J Eh, sorry CX I Nah, BX-nya dibuka BX itu apa? BX itu yang ini Nah, berarti ini samping ya Ini kan segitiga Ini samping BX itu berarti sampingnya Berarti kalau trigonometri Berarti B cos 45 Berarti B cos 45 derajat I ditambah C juga sama Sampingnya Ke kanan juga Berarti positif C sin Eh, sorry C cos C cos 45 Oke I topi Nah, teman-teman Masukkan nilainya B-nya apa? B-nya 40 Kali setengah akar 2 Ya I topi Ditambah C-nya Mana? 30 30 Setengah akar 2 Nah, teman-teman Nanti hitung Kira-kira Eh Hasilnya itu Sekitar 49,5 Ya Nah, jadi saya bulatkan Jadi saya dibuat Nah, ini komponen Rx-nya Sekarang komponen Rx-nya Ini Rx-nya Ini Rx-nya Ini Rx-nya Nanti komponen Rx-nya Gimana? Komponen Rx-nya Yang pertama adalah A A itu komponen Y doang Berarti A Ya A saja Oke Ditambah Oke Si B B kesini nih Nah Kalau kesini Si A berarti Ke atas positif Ya Berarti B sin Sin berapa? Sudutnya ini Nah, ini tuh sebenarnya ini Nah, berarti di depan Sudutnya 45 ya Sin 45 Kalau C C itu disini Nah, ini Yang ini bisa saya depan Nah, bisa saya geser Nah, ini Itu depannya Tapi Di bawah sumbu X Kalau di bawah sumbu X Atau Ini Y Y negatif Berarti negatif Fasanya ya Arahnya Berarti ini J topi J topi Min C Sin 45 J topi Jadi hasilnya A nya masukin A nya 20 Tambah 40 Kali Setengah akar 2 Oke J topi J topi Min C nya 30 Setengah akar 2 J topi Ini menghasilkan nanti 27,1 J 27,1 J topi Teman-teman hitung ya Nah Sehingga Ini R Sehingga Faktor resultanya adalah Berarti R nya R nya adalah R X mana Ini 49,5 I Oke Ditambah Ini J 27,1 J topi Nah ini teman-teman Selesai Untuk menjawab Nomor A Oke Untuk menjawab nomor B Besar serta resultan Gampang Kalau besar tinggal mutlakin aja Ini Faktor resultannya Berarti untuk nomor B itu Teman-teman mutlakin aja Ya Nah akar Dari Ini aja 49,5 Dikuadratkan Gitu Ditambah Ini 27,1 Kuadratkan Hasilnya Positif Dan tidak ada Vektornya Skalar Karena besar Itu Sekitar 56,4 Satuan ya Itu besarnya Nah Kalau ditanya sudut Nah arahnya Arah itu sudut Berarti pakai tangan Teta Sama dengan Lihat yang ini Berarti R komponen dia Dibagi R komponen X R komponen dia Dibagi R komponen X Berarti Arah itu sudutnya Sudutnya yang dibentuk Berarti Harkus tangan ya Jadi teman-teman Nanti Hitung Pakar populator Ry nya 27,1 Pern 49,5 Nah hasilnya Nanti teman-teman Hitung Itu sekitar Berapa Ini berapa 28 ya 28,7 28,7 derajat Nah ini Oke Udah dihitung 28,7 derajat Jadi arahnya adalah Sekitar Kesumbuh Positif 28,7 Oke Kira-kira Pembahasan Untuk Contoh soal nomor 6 Dalam faktor Pengantar Fisika dasar Kakak cukup kesekian Mudah-mudahan Bermanfaat Dukung terus channel ini Agar teman-teman Mendapatkan Pembahasan-pembahasan Terbaru Maupun ilmu-ilmu Yang terbaru Dalam Fisika dasar Nanti Kedepannya Akan dibahas Semua bab Nanti dinamika Usaha energi Bos momentum Sampai nanti Ke ujungnya Ujungnya Fisika modern Fisika kuantum Dan mekanika Dan sebagainya Nanti insya Allah Kakak akan Sharing ilmu Apapun Tentang Fisika dasar Terima kasih Atas perhatiannya Sampai jumpa Dalam kesempatan See you next time Bye-bye